Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang bukan memberi makan, tapi mengembirakan umatnya, rakyatnya. Salah satu yang mengembirakan itu adalah kalau makannya lancar, keluarganya rukun. Tapi bukan tujuannya makan, tapi kalau tidak dikasih makan, tidak makannya juga tidak bahagia. Maka nomor satu adalah mengembirakan, membagiakan rakyatnya. Salah satu syaratnya untuk gembira adalah... Ini mulai menjaluk makan kape. Tidak, tidak Pak, tenang tidak. Tapi pokoknya prinsipnya seperti itu. Dan Alhamdulillah Anda punya bupati pinter ngaji. Wah, top top. Presidennya tidak bisa ngaji ya. Karo-karo ini loh. Karo-karo ini loh. Yang 02 juga tidak bisa ngaji. Tidak. Jadi kalau milih presiden, syaratnya juga anjel-angel. Yang pinter ngaji. Tidak. 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 tidak tukaran cocok apa cocok? terima kasih terakhir Cak Nun saya mohon diberikan wejangan KRP masyarakat Lumajang ini semua berharap persoalan segera diselesaikan kami akan terus berusaha sekuat tenaga berikhtiar bekerja keras untuk menyelesaikan satu-satu masalah terakhir mohon doa mohon doakan saya memimpin Lumajang ini bertanggung jawab dan amanah mohon doakan saya saya ini jauhkan dijauhkan dari godaan godaannya banyak iya wakih godaan ini temenan banyak-banyak baik godaannya kelihatan maupun yang tidak kelihatan baik godaan yang bergoyang maupun yang tidak bergoyang apa mana aku ini rotok ganteng tadi ya doakan saya mimpin Lumajang ini gak neko-neko gak aneh-aneh gak rapi walauhul muwafiq ilauh kami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buku tangan semua sebelum upacara cabut apa jenek kupat sik sik kok matah koneku siji pak bupati jek utang lagu loro satu kedua pak bupati kurang lengkap ingatannya san onok dalan bolong onok motor di colong onok sapi ilang gak disebut onok bulurah gurung di bojo gak apa sandan gak apa pak bupati rabi lo yang penting dimangani sapi dua ya terdoakan bulurah mendapatkan yang terbaik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia mau jauhkan dari godaan karena hubungannya loh karena bulurah lah ya oke itu kedua ketiga gini ini orang Lumajang pemimpinnya bupatinya kapolresnya kapoldanya camatnya lurahnya malam hari ini saya lihat sudah mendapatkan bekal yang terbaik potensi dan modal yang paling maksimal untuk betul-betul selama jama tugas beliau lima tahun ke depan itu ibarat bis mduwe anu apa jenengi bibit unggul soalnya apa rek bengiki awamu iki bersahabat sama beliau beliau bersahabat sama anda duduk bawahan rakyat duduk bawahan duduk buruh duduk iki duduk jeragan pemimpin yang baik adalah temannya rakyatnya betul gak labengiki gamek konco wis pisuan barang itu berarti teman dekat sahabat sejati kan begitu loh ini saya ini 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 Quran jadi kalau anda masih jauh pak bubati sampai pertama pidato sampai kudu bijaksana jadi pedoman pertama jadi metode yang pertama adalah bijaksana urusan apa saja nomor satu bijaksana nek wis bijaksana bolak balik wis mulai rado ide baru 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 menunjukkan kita bersaing atau berlomba di dalam berbuat baik ngkonek wis cerdak wis dati konco iku ngomong bener jujur polos gak masalah dua bol rakyatku canggeme gak apa-apa wis dolur wis konco pak muzamil kenapa kenapa rasulullah tuh gak punya bawahan apa ada bawahan dalam islam tidak ada sahabat yang ada rasulullah tuh kan wa ala wa ala alihi wa as ngabi jadi semua yang ada bersama rasulullah tuh sahabatnya rasulullah jadi pak bupati ini semua adalah umar-umar abubakar abubakar bilal-bilal ini adalah sahabat-sahabatmu kalau kalian bersahabat dengan pemerintah pemerintah bersahabat dengan rakyatnya itu adalah modal yang terbaik untuk membangun segala sesuatu pasti orang yang bersahabat lebih santun lebih bijaksana dan lebih matang berhitungannya nah rakyatnya yang unu ojuk gampang-gampang menuntut ojuk gampang-gampang ngelek di facebook ada urusan yang duduk urusan kabupaten misalnya dalan di pekalongan itu pantura itu di luar wali kota padahal itu dalan umum itu urusannya PU Jakarta duduk urusannya wali kota sampai ini ada apa-apa ini anjanya urusannya pak bupati ngomong pak bupati ada yang duduk urusannya pak bupati ada yang urusannya gubernur ada yang urusannya pusat kudusnya sudah berbeda itu ke tiga terus lagu ini kurang ya kira aja kurang sip yang ini saya ingin mengu ada orkestra kiroah pak bupati lumajan mbak Nia dari Mojokerto Kiai Kanjeng dan mas Islam Nianto dari Delanggu Kelaten Kiai Kanjeng juga nanti satu surat pendek dibaca bergiliran antara beliau dan itu belum pernah terjadi di seluruh dunia bahwa ada bupati berkolaborasi dengan kori-kori daerah membacakan satu ayat Allah sangat terharu Insya Allah dimudahkan ke pemimpinannya pak bupati dan dibundahkan semua yang bersama beliau saya ingin mengucapkan di dalam bujok amin aku gak ngomong bulurah lho teman-teman kita jangan hanya ngomong bersatu apapun kesulitannya harus tetap bersatu iya tapi di uji pak Muzamil Allah saja memperingatkan jangan merasa beriman sebelum kamu ada ayat janganlah engkau merasa jangan merasa beriman kalau belum lulus ujian dalam bermasyarakat banyak ujian beliau 5 tahun ujian kita doakan lulus kita doakan mateng menjadi aksanita kuim menjadi kesuatu khasana bagi seluruh masyarakat nah malam ini aku kepingin nguji sampean ini ini di rumah di rumah gelut ini ini cacat-cacatan tak uji rakyat harus diuji rakyat bukan segala-galanya yang benar 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 dan itu benar yang sejati nah itu kita nanti cari jadi benar yang sejati mesti benar tak gurung-karuan masih benar wongake demokrasi itu pol benar wongake angger wongake dianggup mesti benar padahal masih ada kebenaran yang lebih tinggi yaitu kebenaran Allah subhanahu matahal mulanya menusok itu terus boleh ijetihat tajri terus-menerus gitu ya oke sekarang kita upacara sebentar saya serahkan kepada abah zaman atau siapa yang bertugas untuk menandai bahwa nadar ini malam ini sudah dilaksanakan setelah itu kita lanjutkan dengan pembelajaran berikutnya monggo bah yang nopo nigi ketua panitia monggo dipandu acara cabut selamat menikmati ini nadar ini kan berarti dia beliau abah sama ibu itu punya niat sangat baik dan niat baiknya gak dipek dewi tapi dibagi-bagi dengan masyarakat kabeh malam hari ini kalau tidak karena nadar beliau kita gak ketemu berarti yang paling besar pahalanya adalah abah zaman dan ibu gitu ya al-fatihah terus kita cabut ya ya Allah mudah-mudahan nadar ini merupakan pintu berkah bagi semua yang hadir dan semua keluarga yang di rumah-rumah ilah dinia as-salika wa ilah khadrudin nabiyil mustafa muhammad sallallahu al-fatihah amin monggo kaget 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 aku subhanallah cocok kaget aku dua beli sing di sing cocok puluh raja mereng-mereng ya puluh raya anjir yang canggih merah lumayan aku seneng rene mergo canggih yang uniku salu ala muhammad mereng-mereng